berdoa bersama-sama kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan masih ada yang menyiapkan dirinya terima kasih Tuhan mengucap syukur dan berterima kasih biarlah Tuhan tuntun kami, Tuhan mengurah Tuhan dan saat ini kami akan mendengarkan firmanmu biarlah firmanmu yang boleh kami dengar ini, tuntun kami semakin hari semakin mengenal Tuhan dan dapat mengubah hidup kami kami serami pendengar yang baik dan pelaku firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus oke, shalom semuanya teman-teman, coba Miss Vivi share secara lebih dahulu ya oke, sudah tampil di tempat anak-anak semua hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan judulnya Tuhan Yesus enggak dalam hidupnya oh punya kira-kira kakak-kakak kelas SMP punya enggak Tuhan Yesus oh kakak-kakak kelas 1 kakak-kakak kelas SMP punya, punya Tuhan Yesus buktinya kalau kita ini punya Tuhan Yesus dalam hidup kita apa buktinya kalau kita punya Tuhan Yesus dalam hidup kita ada yang bisa kasih siapa yang bisa kasih pendapatnya apa yang membuktikan kita ini punya Tuhan Yesus dalam hidup kita itu buktinya ya Tuhan sudah menyelamatkan kita jadi kita punya mungkin punya pendapat yang berbeda ini kita dari mana para bahaya oke anak-anak banyak sekali bukti-bukti yang menunjukkan salah satu cerita kisah di dalam Alkitab di dalam Alkitab di dalam Markus 4 ayat 30 dari kita semuanya buka Alkitabnya Markus 4 ayat 30 oke Markus 4 ayat 30 oke sudah ketemu semuanya oke judul perikop di dalam Alkitab semuanya sudah ketemu belum ini kok tidak ada suaranya oke sudah oke kalau gitu Miss Yvi akan bacakan untuk anak-anak semua anak bisa simak kalian ayat 35 pada hari itu waktu hari sudah petarilah kita bertolak keseberang mereka meninggalkan orang banyak itu mereka dalam perahu dimana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain taufan yang sangat dasyat dan ombak menyembur dengan air ayat 38 pada waktu itu Yesus sedangnya tidur padahal ada angin taufan ada ombak dasyatan di sebuah tilang maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata binasa ia pun bangun Yesus pun bangun menghardik Allah lalu angin itu reda dan danau itu menjadi tadu sekali lalu mengapa kamu begitu takut mengapa kamu tidak percaya orang yang lain siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya kalian sudah sering ya mendengar tentang kisah angin ribut di redakan teman Tuhan lagi Miss YV mau bertanya kepada semuanya pernahkah kalian merasa takut? pernah takut disini? oke semuanya pasti pernah takut ya Miss YV juga pernah ah Miss YV bilangnya Miss YV sering ya pernah takut? ya pasti pernah takut apa lagi? oh oh ada yang takut naik tinggi-tinggi takut ketinggian ini ya oke bagaimana rasanya kalau tidak naik kelas oh takut gelap ada yang takut gelap disini Miss YV hanya kasih contoh pasti takut aduh gimana nih nanti aku naik kelas gak senang aduh gimana ya nanti bisa lulus gak ya aku bisa lulus dengan nilai yang kira-kira Akin atau SMP yang pengen aku masukin terus kakak-kakak kelas 3 yang ketakutan tersendiri yang pernah kita alami begitu pula dengan murid-murid yang alami ketakutan oke Miss YV akan coba kita akan nonton filmnya sebentar berarti apa sih? Miss YV bisa bantu? oke kita akan lihat sungguh puas aku lihat orang panik dan bingung biar manusia tahu betapa terkutuknya dunia guru kita akan tenggelam mengapa tak kamu yang kurang percaya aku mengardikmu kenang tendang buah hebat mujizat lebih tepat ya Chris kita kembali lagi Yesus meredahkan angin ribut teman-teman di dalam yang sudah kita baca tadi kita melihat oke terima kasih sudah diingatkan ya teman-teman kutip dari kisahnya bagaimana Yesus meredahkan angin ribut dan kita juga tadi kita melihat disitu bahwa murid-murid Tuhan ribut menghadapi ombak yang besar padahal disitu ada Yesus di awal disitu bertanya apakah kalian punya Tuhan Yesus di dalam kehidupan Yesus seharusnya kita tidak mempunyai ketakutan ketakut ya lebih baik jangan khawatir ya jangan khawatir baik oleh Tuhan Yesus dalam kehidupan kita nah ini anak-anak mungkin ada yang mengalami persoalan mengalami ketakutan takut tidak berhasil mungkin kok rasanya aku sendirian ya disini merasa kesakut dimusuhi orang tapi percayalah kita punya Tuhan kita punya Tuhan Yesus yang dapat menolong kita doaku belum dijawab aku sudah berdoa aku sudah rajin membaca nah tetap percayalah kepada Tuhan kita diajarkan baik itu belum sekarang masih nanti kita harus menantinya tetap memegang janji Tuhan dalam kehidupan kita oleh sebab ikalkan Tuhan ya belajar untuk tidak perlu takut akan apapun berhasil pasti kalian bisa berhasil karena Tuhan memegang masa kita mengandalkan Tuhan memprioritaskan Tuhan mengutamakan untuk ayat terakhir oke di dalam Masmur 23 Masmur 23 ayat 4A baca ini dengan suara yang tidak hanya lantang tetapi penuh Masmur 23 harap semuanya ikut membaca ini bersama-sama ya Masmur 24 hitung 1 sebab engkau sebab Yesus besarkan sekalipun banyak rintangan di depanku sekalipun mungkin Tuhan nah kalian bisa berkata aku tidak takut bahaya semir yang akan di CV tampilkan untuk anak-anak semuanya kita akan lihat bisa ya oke mungkin anak-anak judulnya Scarlet hold my breath hush my head count my steps I need but can't forget it hey I need a new way that's just a give and take make mistakes keep on hoping hoping for the day I'll keep on going keep on going keep on going keep on going oke 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 teman-teman kita udah lihat anak yang gak punya kaki dia punya impian untuk menjadi teman-temannya seperti anak-anak pada umumnya nah disini yuk kita hope is being able to see that there is light this part artinya adalah pengharapan itu seperti cahaya saat ini Miss Yvi gak tahu anak-anak punya rasa takut khawatir cegah yang tidak baik takut dalam belajar dalam sekolah tidak punya di dalam kegelapan di dalam kekhawatiran ada cahaya ada pandalkan Tuhan ketika kamu merasa takut cemas khawatir datanglah datang sama Tuhan kamu ngobrol sama Tuhan sehingga kamu mendapatkan kedama pasti kita semua punya kekurangan ya yang menjadi kekurangan mungkin kita kurang aduh aku kurang teman-temanmu di sekolah apapun yang menjadi kekuranganmu yang kamu merasa dirikunya ada kurangan pernah menyerah untuk mencapai apa yang kamu impikan tetap berharap pengharapan dalam kehidupan kita amin mari kita sama-sama berdoa kita dengar hari ini mari kita berdoa terima kasih Tuhan sudah menjadi Allah kami yang hidup jadi Tuhan yang menuntun kami sehingga kami boleh mengenal Tuhan kami boleh dekat dengan Tuhan Bapak terima kasih biarlah Tuhan harus menjadikan Tuhan satu-satunya di dalam kehidupan kami ajar kami untuk tidak takut ajar kita dalam hidup kami dan biarlah kiranya Tuhan yang memegang masa depan kami untuk SD Kristen Alpha Omega dan SMP Elia yang sudah kesehatan kekuatan berikan mereka kecerdasan hikmat dari Tuhan khususnya juga kami berdoa untuk kakak kelas 6 dan kakak kelas 3 SMP praktek biarlah Tuhan tolong mereka agar mereka dapat menghadung jawab kami juga berdoa bersama-sama untuk setiap guru-guru yang mengajarkan jadi teladan bagi kami dan boleh menjadi orang tua kami di sekolah jadi orang tua Tuhan juga adik-adik kami kelas 1 dan kelas 2 yang akan pulang biarlah dalam tangan Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amin partisipasinya Tuhan Yesus memberkati God bless you thank you bye terima kasih kakak SMP selamat menikmati terima kasih selamat menikmati